Intro Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Bungeng Kecamatan Batang, Cineponto, Sulawesi Selatan, Darmawati Cawang merasa kecewa. Darmawati Cawang kecewa lantaran tanda tangannya diduga dipalsukan oleh Haiyung Rola pada saat pemilihan antarwaktu atau PAW pemilihan Ketua BPD Desa Bungeng pada tahun 2019 lalu. Darmawati Cawang resmi melaporkan Haiyung Rola ke Polres Janeponto dengan kasus pemalsuan tanda tangan. Haiyung Rola selaku Wakil Ketua BPD Desa Bungeng dilaporkan ke polisi karena ia diduga kuat memalsukan tanda tangan Darmawati Cawang dan Haja Hendrawati di berita acara. Padahal Darmawati Cawang dan Haja Hendrawati keduanya tidak hadir pada saat pemilihan antarwaktu atau PAW pemilihan Ketua BPD Desa Bungeng tersebut. Sementara Wakil Ketua BPD Desa Bungeng Haiyung Rola dikonfirmasi membenarkan jika ia menandatangani tanda tangan Darmawati Cawang dan Haja Hendrawati di berita acara pemilihan antarwaktu atau PAW pemilihan BPD Desa Bungeng. Dua calon PAW atas nama Megawati sama Agus Salim. Nah terpilihlah dengan Megawati memperoleh suara lima suara, Agus Salim dua suara. Dari total suara yang memiliki berapa? Delapan, batal satu. Batal satu. Nah pada hari yang hadir waktu itu menurut keterangan teman, lima yang hadir, kenapa saja yang hadir delapan. Yang saya tidak tahu, mana yang batal, mana yang suara yang batal ya. Termasuk kita dianggap hadir. Termasuk saya juga dianggap hadir. Padahal tidak hadir di lokasi. Biar di kampung juga tidak saya hadir. Berarti ada kecurangan paniknya di situ? Ada permainan. Ada permainan. Berarti yang terlibat di situ, ketua BPD juga? Ya karena juga dia tahu. Maksudnya dia keingat tanda tangan. Kenapa pasti dia tahu juga. Kenapa pada saat itu. Maksudnya dia tahu belan tidak ada. Kenapa dia juga tanda tangan di situ. Siapa kita berpilihnya tadi? Haji Sendung. Kebetulan dia juga kepala sekolah SD Kanang-Kanang. Darmawati Cawang berharap agar Hayun Rola selaku terduga terlapor atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut segera diproses hukum guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terduga terlapor bisa dikenakan pasal 263 ayat 1 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Oh ini juga di Palsunga ini. Siapa yang Palsunga itu? Dengar ke ini. Muhammad Hayun Rola. Oh itu Pemalunya deh. Karena tarikan anunya deh. Iya. Bu apa itu? Ini bukti laporan saya bahwa saya sudah melaporkan ke Pemalunya Tanda Tanda Tangan. Laporan atas apa ini? Atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Siapa yang dilaporkan ini? Muhammad Hayun Rola. Siapa itu Muhammad Hayun Rola? Wakil Ketua BPD Desa Bungeng. Ini yang kita laporkan ke polisi? Iya. Terus apa harapannya ini ke polisi ini? Hah? Harapannya ke pendagang hukum, ke polisi? Saya mau harapannya supaya efek kejaraan juga. Pelaku segera dia nih? Iya. Segera ditangkap? Iya. Begitulah. Agar ada efek kejaraan. Agar ada efek kejaraan juga. Kalau saya mau aku juga, dia mah mengurutkan diri sebagai wakil BPD Desa Bungeng juga. Harapanku, maupun. Dari Kabupaten Ceneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listing Berita melaporkan. Hmm, laporan atas apa ini? Jangan lupa like, share, 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 selamat menikmati